Intro Perceraian yang terjadi antara virus Arafik dengan Gali Ginajar memang belum diketahui secara pasti penyebab utamanya. Selain banyak ketidakcocokan yang dirasakan keduanya sekarang ini, kabarnya usia muda keduanya saat resmi menikah menjadi salah satu faktor kegagalan rumah tangganya. Hal inilah yang konon membuat pernikahan mereka rentah perceraian, dimana perasaan egois masih menguasai virus dan Gali lantaran usia muda mereka. Benarkah demikian? Pasti ada beberapa faktor sih ya, tapi yang intinya sih kita manusia hanya bisa merencanakan Tuhan yang menentukan. Langkah cerai yang dipilih virus dan Gali Ginajar memang sudah jadi keputusan bulat bagi keduanya. Meski demikian, tetap saja kedua orang tua mereka begitu menyayangkan jalan cerai yang dipilih keduanya. Mengingat usia pernikahan Gali dan Fahirus masih seumur jago. Ini sih orang tua kita berdua sih sama-sama gini sih, dia tahu kita sudah sama-sama dewasa ya. Jadi diserahin semuanya sama kita berdua, itu aja. Perceraian yang dilakukan Fahirus dan Gali Ginajar memang dilakukan secara baik-baik. Hubungan harmonis pun masih dilakukan keduanya, meski sudah sama-sama pisah rumah sekarang ini. Gali pun tidak keberatan, buah cintanya jatuh ke tangan Fahirus, dimana Gali merasa jika sang ibulah yang paling tepat untuk mengurus anak di bawah umur seperti buah hatinya. Ini gini ya, karena saya sama Fahirus tuh pisahnya baik-baik, jadi gini, india Fahs kan masih kecil, jadi lebih baik dan dia juga dekat sama ibunya. Nah mungkin nanti umur 12 atau umur 13 dia mempilih mana, saya tinggal sama saya atau tinggal sama Fahirus. Bukan berarti saya melepas begitu aja, saya tetap ketemu, tiap hari juga saya ketemu, tiap hari saya main. Terima kasih telah menonton!